Hai semua, jumpa lagi. Kali ini saya kongsikan resepi mie goreng kimchi. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, share dan subscribe ya di hujung video. Jom masak! Di sini saya gunakan bawang besar sebiji, dan tiga ulas bawang putih, tiga biji tomato, dan kek ikan yang sudah dipotong secara memanjang ya. Dan bahan utama, kimchi kubis ya. Anda boleh membuat kimchi ini sendiri. Boleh lihat tutorialnya di video saya sebelum ini. Kimchi kubis dan kimchi kucai ya. Dua-dua boleh digunakan. Mula-mula kita tumis bawang bombe atau bawang besar ini. Jika bawang besar ini ditumis dengan lama, akan menghasilkan kemanisan semula jadi pada makanan kita ya. Dan kita masukkan bawang putih, serta kek ikannya. Setelah agak masak, kita campurkan kubis kubis kubis. Dan kita masukkan sedikit garam, sebab kimchi sudah cukup bahan perasanya nanti ya. Saya tidak melepaskan hajinoto, tapi saya akan menggunakan gula merah ya. Kemudian kita masukkan kimchi kubis. Kemudian kita masukkan kimchi kubis. Dan biarkan ditumis seminit hingga kedua minit ya. Sebab jika makin lama kita tumis, makin sedap rasa kimchi-nya ya, kawan-kawan. Kemudian kita masukkan tomato. Kemudian kita masukkan tomato. Cili satu sudu. Bagi yang suka pedas, bolehlah tambah hingga dua sudu ya. Kemudian kita gunakan kira-kira dua sudu kicap cair. Kita biarkan selama satu minit, supaya semuanya menjadi sebati. Sampai jumpa di sini. kemudian kita masukkan mie tunin yang sudah dicuci dengan air suam untuk membuang bahan-bahan pengawetnya kita gaul sehingga menjadi sekata setelah semuanya menjadi sekata maka mie kita akan siang akhir sekali saya tambahkan gula merah saya lebih suka menggunakan gula merah sebab ia lebih baik berbanding gula putih ya teman-teman kek ikan ini boleh diganti dengan daging-daging yang lain mengikut kesukaan kita masing-masing bolehlah dihidangkan dengan telur rebus atau telur goreng tadaaa udah siap terima kasih karena menonton jangan lupa like subscribe and share dan jangan lupa bunyikan locengnya ya terima kasih karena menonton jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati